Halo semuanya kembali lagi bersama dengan aku dan selamat datang kembali di vulkanoblognya lagi coy ya oke jadi kita bakal ngelanjutin lagi seri vulkanoblognya dan di episode kemarin kita udah nyelesaikan achievement yang di chapter pertama ini ya jadi di chapter pertama ini achievementnya udah selesai semuanya dan kita bakal menuju ke chapter kedua disini coy ini sampai chapter berapa sih sampai chapter 5 dan automation challenge Oke jadi sekarang kita bakal menuju ke chapter kedua dan untuk di episode sebelumnya di chapter pertama ini ada satu benda yang aku masih belum tahu buat apa ini ini magnet magnetic aeroheader yang aku masih belum tahu ini buat apa fungsinya magnetik aeroheader dan kemungkinan di chapter kedua ini bakal berguna coy soalnya disini ada sesuatu yang mirip dengan ini nah bentuknya mirip warnanya juga mirip nih mungkin bakal berhubungan atau gimana nanti aku udah tahu tapi yang jelas kita bakal coba buat centang terlebih dahulu dan kita kita bakal mendapatkan food book kita bakal coba buat buka dulu disini ada eh 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 oke aku atau itu buat tapi sebelum kita melanjutkan achievement chapter keduanya aku bakal menunjukkan sesuatu yang keren dan disini nih aku udah nge-upgrade lagi nih Iceland nya jadi setiap episode aku upgrade-upgrade terus setiap episode berubah terus Iceland nya gitu kan nah jadi disini Wow di depan sini udah ada tower nih tower yang enggak begitu jelas bentuknya sepertinya ini ya aku cuma iseng bikin ini soalnya cobblestone ku itu udah banyak banget gini nih kan weh weh ini ada farm kerken sama farm cobblestone disini coy udah ada empat cobblestone cobblestone disini jadi kalau aku jengok tingkat-tengah aku bakal mendapatkan cobblestone dengan cepat ya seperti itulah dan disini sesnya berlampung-nampung cobblestone sama ini dan ya seperti inilah farm ya dan ini aku cuma iseng-iseng bikinnya tower kayak gini tower gak jelas ini sebenarnya karena cobblestone ku itu kebanyakan dan aku nggak tahu mau aku buat apa cobblestone nya karena kalau dibuang juga sayang banget gitu kan daripada menung-menungin chestnya aku bakal ngebikin tower ini nih yang iya 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 lumayan lah dan kalau kita masuk dalam sini ada tangga buat naik ke atas dan apa yang ada di atas sana kita bakal coba buat menuju ke atas uh cepet banget ya naiknya ya oke dan disini ini berlubang berlubang eh udah amat uh ini bayar nih kalau kita naik ke atas ini ada tumbuhan warna kuning ya ini bukan spawnbob ini ada tumbuhan kolisit yang kita bikin di episode kedua kalau nggak salah ya kedua dan aku hampir melupakan tumbuhan ini karena dia berada di atas sebab aku hampir melupakan ini tumbuhan ini nih aku hampir lupa kalau aku punya kolisit yang sudah tidak terlalu berguna disini dan disini aku baru tahu ternyata misterius geras ini tuh bisa nyebar coy nah ini kan tuh kan bisa nyebar nyebar kesini malah padahal ini tadinya tuh cuma geras kayak gini deh yang ini masih belum nyebar Oh ini masih belum nyebar masih aman yang sebelah sini ini udah nyebar tuh jadi ternyata misterius ini misterius apa namanya si misterius geras ini dia bisa nyebar ke tempat-tempat yang ada sekitar ternyata coy dan ini udah penuh semua sama misterius geras jadi aku tinggal ngambil ini ambil ini dan aku langsung ke tujuh mantap sekali aku langsung tepat banyak ini yang mana nah kan aku udah dapet satu stack lebih 27 malah ya okelah kita bakal lanjut ke chapter keduanya kita bakal menuju ke oke sebelum kita menuju ke rotary grinder kita bakal ke seat of life gak tahu ini point this is the part where you get three oh apakah aku bisa mendapatkan pohon kita tidak tahu oke jadi disini resetnya kita cuma butuh grass block kristal sama ini apa nih set of the living world nah ini oke kita mau butuhkan 5 crushing block dan kristal a few moments later aku dapat 10 dan aku bakal membaginya jadi tiga biar makin cepet eh aku belum ngisi sama kau aku butuhkan ini apa ini namanya mungkin aku bakal ngambil tapi carrot aja carrot yang ini ya cuma 14 eh panen panen dulu panen 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 oke dapat 31 langsung saja kita bakal ngebikin carrotnya jadi carcow yep dan jadi carcow kita bagi kita bagi tiga ah salah ulang tapi tiga terus ini kayak gini ini taruh sim nih terlir terus ini oke kita lihat lihat-lihat disini ada merlinia seed dan ya aku aku gak tahu ini apaan grow it bone meal ah ini cuma bisa ditemukan pakai bone meal atau gimana aku gak tahu hmm kayaknya gitu Oh ternyata ternyata gampang bikinnya cuy eh aku kayaknya bisa dandelion tuh kan bisa ini cuy bisa-bisa bisa bikin nih nih ini bisa bikin ini tinggal kayak gini terus jadi ini semua dah tinggal kayak gini nih terus ini tinggal ini udah semua kan udah oke terus ini satu dua tiga empat dua kapap dan jadilah eh merlinia seed mungkin mungkin aku bakal coba tanem disini aja dulu dah buat percobaan kita coba tanem huh eh oke ya kita coba temuin lah emm bentar ini aku kasih bone meal ini numbuhnya malah kebawah kok aneh numbuhnya malah kebawah yaudahlah kebawah dong tuh kan numbuhnya kebawah loh yaudahlah kebawah kita segera terbanyak tiga aja dah yep terus kita simpen sisanya buat nantinya Oh ini udah selesai semuanya nih sudah dapet block ini dan Oh tadi aku tadi aku habis nyelesaikan atau achievement dan aku mendapatkan XP yep aku dapet XP 5 dan disini ada kristal block wuuuh dapet satu stack banyak banget ya dah terus kita bakal kita bakal ini terus ini push wing wow oke aku dapet shot of the secret land living world yaa kita bakal simpen simpen dan bakal mempergunakan yang berguna bentar ini bakal aku taruh sini taruh sini taruh sini yep lalu aku udah dapet itu tadi aku menggunakan apa nih ini bentar lagi aku punya pohon aku menggunakan shot of the living world sama shot of the road of life terus terus aku membutuhkan kristal block oh aku masih ada ini nih Wid yang belum aku pakai nah masih ada kita bikin jadi kristal semua terus nih taruh sini taruh sini aku bikin satu aja dah oke dapet sheet of life dan ya ini ditanam kah gimana caranya harus pakai ini nggak bisa reklik on the ground to breed life radius oke ternyata ininya sheet of life nya kita tekan tekan terus kesini dan yep dia bakal jadi pohon pohon pertama di vulkanoblock ini bakal jadi pohon pertama sih nih pohon pertama ku ya akhirnya bentar aku mungkin bakal bikin kruk buat ngambil itunya biar dapet sapling mungkin aku bisa bikin kruk kita bakal bikin kruk disini aku bakal bikin kruk dan aku kebanyakan bikin sticknya gak apa-apa nah ambil ini supaya dapet sapling mantap sekali dapet sapling dan dapet apel lalu kita bakal hancurin kayunya ini kayu pertama ku disini yes kayu pertama oh ini apa nih oh ini apa nih fertile soil dari stunts ini hmm oke oh oke tiba-tiba dia lembuh yep oke aku dapet pohon lagi kita ambil lagi dan dapet 14 sapling mantap sekali oke kita ambil pohon lagi disini oh bener kalau aku tanem ini disini eh tanahnya bakal berubah kah atau gimana kita coba tanem eh iya iya kenapa pohonnya kayak gini langsung dapet 60 sapling wuh nunggu lagi dong cepet eh apa tuh aku dapet kacang bentar aku dapet kacang disini apa nih terlihat oh aku keren kacang eh ya dan oh ternyata cuma dari itu tuh apa tuh tadi yang ini nih dari ini doang sheet of life doang kita dapet ininya grace itu ya udahlah aku dapet 29 kayu lumayan haa oke lah ini pertama aku di vulcano blocknya ya oke lanjut lagi disini kita bakal ngebikin rotary grinder rotary grinder apa ini eh kita coba lihat cara bikinnya oke oh pink komposet pink komposet gampang terus nih crystal grinding apa nih hmm oke kayak gini nggak bisa jadi satu kah ya udah yup aku udah dapet tiga disini lalu cara bikin pink komposet aku lupa pokoknya kalau nggak salah itu pake pink ini mau pake pink ini mau pake pink ini mau pake pink ini lalu eh eh aku lupa sand terus misterius dust oh pake sand oh iya iya lihat lihat harus pakai sand apakah masih ada kaca yup masih ada kaca eee kita bakal eee ngekiling dapet sand dan kita bakal bikin ini jadi eee 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 misterius misterius kok ini emm mungkin aku bakal ngebikin berapa nih nanti kan satu-satu empat lima lima yep udah dapet lima lalu kita bakal celupin ke air terus terlebih dahulu dan dia bakal berubah jadi pink komposet setelah itu kita bakal taruh di lava yep dan dia bakal jadi break dari break ini kita bakal bikin jadi gini yep dan kita bakal cepet rotary grinder rotary grinder rotary grinder rotary grinder buat apa ini aku ya tau kita coba lihat ini kan cobblestone bisa oh oh bisa dapet gravel ini cobblestone bisa jadi gravel karena terus ini terus gravel bisa jadi sand oh oke eee yep lumayan nah jadi rotary grinder ini dia membutuhkan eee energi dari emm panas yep dari panas 80 derajat dari 180 derajat dan untuk mendapatkan energinya kita membutuhkan ini nih aero heater ini jadi di bawah aero heater nya kita mesti kasih lava nah kita bakal ngambil lavanya dari sini kita bakal naikin ke atas ini nah oke aku butuhkan air nah jadi di atas ini kita bakal kasih aero heater nya kayak gini dan dia bakal keisi sama eh apa ini namanya suhunya gitu suhunya bakal naik dan dia bakal panas kalau aku naik oh enggak kepanasan ya nah jadi di atasnya kita bakal kasih rotary grinder ini dan rotary grinder ini bakal terisi oke yep lalu kita bakal coba taruh cobblestone dan uh wow nah oke dapat gravel lumayan nih oke oh jadi seperti itulah caranya jadi magmatik aero heater nya ternyata berfungsi buat nyalurin energi panas buat si ini nih mesin-mesinan kayak gini yang nggak tahu ini buat apa buat nganuin gravel ini ya dapetin gravel itu ya oke satu aciman terselesaikan lagi apa ini stoker kit kita dapet kita bisa dapet speed sama asto coba satu ya hmm coba satu satu aja yep wooo aku dapet speed sama ini nih asto nih lumayan sih tapi asto nya buat apa gitu aku udah gak ada ini stone generator jadi hasilnya gak guna gitu yaudah kita sempen aja dulu lanjut lagi disini kita bakal ini apa nih head saw mill kita membutuhkan cutter cutter dari flint oh aku udah ada ini sih gravel ini bisa digrafting gak gini kah gak bisa flint kita coba lihat flint flint dari gravel bisa digrafting gak sih gak bisa digrafting ya iya 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 utalah kita bakal cari gravel aja secara manual kayak gini secara manual ini bakal membutuhkan waktu yang lama oh ternyata eh levelnya nah ini nih kita terus gravel disini lalu kita tumbuk pakai ini tak tumbuk ini tak tumbuk pake ini dia bisa jadi flint dan ya ternyata gampang caranya gak perlu ngancurin satu-satu kayak tadi ya tapi aku gak tau ternyata bisa kayak gitu secara aku iseng-iseng nyobain ternyata bisa ternyata ya eh udahlah jadi tadi membutuhkan apalagi aku masih membutuhkan ini ya pink composite ya iya iya ya aku masih membutuhkan sand ternyata masih ada sand mantep eh masih ada pink masih kurang ini kita bakal bikin yang banyak sekalian kayak gini kayak gini dan dapat hit sawmill kalau yap dan fungsinya apa apa cut wood efficiency then by hand apakah aku bisa naruhnya atas nampingnya ok gak bisa kalau aku taruh di atasnya bisa kah oh bisa terlihat oke ini dan ini fungsinya kalau ngepesen nggak bisa harus wood coba lihat hit saumil Yap harus wood dan kita bisa mendapatkan 6 wood di sini nih wah lumayan banyak daripada ngecrafting sendiri nah kalau di crafting sendiri ya bentar kok nggak bisa ngecrafting ah oke aku nggak bisa ngecrafting wood ya aku harus pakai alat ini untuk mendapatkan wood ya okelah nggak bisa ngecrafting wood ini loh tuh kan nggak bisa ngecrafting wood gimana ceritanya aku bisa ngecrafting wood ini hal yang paling aneh iya ah ya iya Oke selanjutnya disini ada apa nih lock mallet mungkin aku bakal coba bikin ini apa nih wooden crate oh wooden crate buat nyimpen-nyimpen barang kita bikin ini dulu tuh wooden crate Yap kita bikin ini dulu wood terus itu ya ya iya 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 oke gampang-gampang kita cuma butuh chest kayak gini lalu ini kayak gini terus nitaruh di tengah kita kasihin nih dan jadilah wooden terus wooden crate nya aku bakal terus ini aja ini buat nyimpen ya aku mau ada barang yang penting sih jadi ya Oh ini aku dapat wooden crate lagi nih nah dapet wooden crate lagi kita tersih nah sip ah lanjut lagi disini achievement mungkin aku bisa nyetain satu achievement lagi disini lock mallet yang nggak tahu ini fungsinya buat apa aku butuh stick sama wood dan buat dapetin stick aku mesti ngebakar ini ya sebenernya aku bisa ini aku bisa dapet stick dari ini sih bentar eh dari glass kalau nggak salah aku bisa dapet stick dari glass nah pakai ini nih itu aku bisa dapet stick dari glass nih lebih gampang pakai ini nih nah dari glass ini kita bisa dapetin stick nah kan gampang kan jadi ini nggak perlu kocak ah ya adalah ini data lancur bikin dan jadilah lock mallet ini buat apa nih kita coba lihat kesini ini buat apa sih Oh ini benar ini mesti aku pindah dulu kita bakal pindah kesini nah jadi kalau kita reklik ke grafing label ini pakai emm lock mallet ini ini kita reklik dan dia bakal berubah jadi apa nih kok cuma satu uh oke ya aku nggak tahu ini fungsinya badan-badan oke jadi fungsi dari grafing label yang ini nih ini fungsinya itu buat nge-upgrade-upgrade kayak tools-tools gitu kalau nggak salah sih kalau nggak salah ini buat nge-upgrade-upgrade dan kita coba upgrade oke kita bakal coba upgrade log malletnya ini nih kita bakal coba upgrade mallet head terus kita masukin stone oh ini bisa di upgrade pakai wakuit sama stone aku bakal coba pakai stone aku dapet 1 stack stone kita bakal coba graf dan jadi stone hammer ini bisa di upgrade juga coba coba kita pakai tadi mallet help graf ya pokoknya fungsi graf label ini itu buat nge-upgrade-upgrade dan aku udah mendapatkan stone hammer yang nggak tahu fungsinya buat apa ini ya oke lah aku nggak tahu itu fungsinya buat apa yang jelas disini aku sudah menyelesaikan beberapa achievement dan mungkin di next episode kita kita bakal coba nge-bikin ini whole glass of nostalgia dan iya aku nggak tahu ini buat apa ya ini bakal aku bikin di next episode dan ini ada cobblestone apa ini nggak tahu ya pokoknya iya 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 jadi mungkin cukup sampai disini aja dulu enter episode hari ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like komentar and hit subscribe button ya dan oke sampai jumpa di next video video selanjutnya and goodbye bye as sub indo by broth3rmax